Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dosen penguji, dosen pembimbing Perkenalkan nama saya Rizky Putra Sentosa Dengan name 1517 1111 3040 Program studi D3 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Peran Kerja Cook Helper dalam meningkatkan kinerja di Main Kitchen Hotel Fairfield by Mariet Surabaya Latar belakang masalah Yaitu berkembangnya pariwisata di Indonesia, industri perhotelan, peran food and beverage di hotel Pertama adalah, pariwisata merupakan jenis industri baru yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Dan menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, serta standar hidup Dan menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasikan industri-industri klasik Seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, serta transportasi Industri perhotelan memiliki peran penting dalam mengembangkan pariwisata Oleh sebab itu, industri perhotelan menjadi telah ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan potensi wisatanya Selain di daerah yang menawarkan tempat wisata sebagai komoditas andalannya, hotel juga banyak berdiri di kawasan perkotaan Industri perhotelan merupakan industri yang terdiri dari departemen-departemen yang menghasilkan produk dan jasa Yang berbeda dan harus saling bekerja sama dan tidak dapat berdiri sendiri Peran food and beverage dalam hotel yaitu menjual dan menjual makanan dan minuman Serta menjadi salah satu departemen yang menyumbang penghasilan terbanyak setelah penjualan kamar Rumusan masalah Bagaimana peran cook helper dalam meningkatkan kinerja di kitchen? Tujuan dan manfaat Tujuannya untuk mengetahui peranan cook helper di main kitchen Yang kedua untuk mengetahui cara meningkatkan kinerja cook helper di main kitchen Manfaatnya adalah untuk mengetahui informasi baru mengenai food and beverage khususnya di main kitchen atau hot kitchen Tentang peran kerja cook helper Tinjalan pustaka Yaitu hotel Menurut Sulastiyono Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan Pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan Dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus Yang kedua adalah kitchen atau main kitchen Merupakan dapur atau ruangan khusus yang diperuntukkan sebagai tempat untuk memasak makanan Yang ketiga adalah pastry Menurut Abjo Subagio Dalam bukunya manajemen pengolahan roti dan kuai Pastry adalah bagian dari food product atau kitchen yang ada di dalam lingkung food and beverage department Yang mempunyai tugas dalam pembuatan dessert atau makanan penutup Serta snack atau makanan minuman Atau makanan pengirim minuman Seperti kue dan roti Cool Kitchen Cool Kitchen merupakan seksion yang mengolah semua makanan Seperti makanan dingin Seperti appetizer, kanape, salad, garnish, slash fruit, fruit basket Semua dikerjakan di Cool Kitchen Fruit product Menurut Kotler dan Keller Adalah suatu barang yang ditawarkan ke market dengan catatan Ditawarkan ke market dengan catatan Barang tersebut dapat memenuhi harapan, kepentingan, dan keperluan market tersebut Yang keenam adalah kualitas Kualitas adalah mutu tingkat baik buruknya taraf dan derajat sesuatu Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, manufaktur Dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan Yang ketujuh adalah Kinerja Menurut Melayu SPH Sibuan Menyampaikan bahwa kinerja merupakan gabungan tiga faktor penting Yaitu kemampuan dan minat pekerja seorang pekerja Dan kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas Serta peranan dan tingkat motivasi pekerja Dalam penelitian kali ini saya menggunakan prosedur penelitian Cook Helper sebagai objek penelitian Dan subjek penelitiannya adalah Hotel Fairfield by Merit, Surabaya Saya menggunakan teknik pengumpulan data Yang pertama adalah observasi Yang kedua wawancara Yang ketiga studi pustaka Yang keempat dokumentasi Merit Internasional Merit Internasional terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu luxury, premium, select, dan longer stay Ada beberapa brand yang sudah ada di Indonesia Seperti Ridge Calton W Hotel J.B. Marriott Serta beberapa premium hotel seperti Sheraton, Westin Dan juga ada beberapa select hotel seperti 4point, Fairfield Selanjutnya adalah Hotel Fairfield by Merit, Surabaya Merit International Inc. menciptakan Fairfield by Merit pada tahun 1987 dan membuka lokasi pertamanya di Atalanta, Georgia Fairfield by Merit, Surabaya merupakan brand Fairfield pertama di Indonesia yang dirismikan pada tanggal 7 November 2016 oleh Datuk Serit Prof. Dr. Tahir sebagai owner mayapada grup sekaligus pemilik hotel Fairfield by Merit, Surabaya yang dihadiri oleh Robert Stagg selaku wakil presiden Merit International untuk wilayah Indonesia dan Filipina Di Georgia, Fairfield by Merit adalah hotel berbintang 3 tetapi khusus di Surabaya, Fairfield by Merit menjadi hotel berbintang 4 yang berada di bawah Naungan Mayapada Group atau PT Menara Bumi Sejahtera Hotel Fairfield by Merit, Surabaya memiliki 30 lantai dengan 270 kamar dan mempunyai fasilitas yang mematai seperti swimming pool, spa, gym, lobby lounge, dan juga kava restoran Pembahasan Peranan Cook Helper di Main Kitchen Hotel Fairfield by Merit, Surabaya dalam melaksanakan persiapan melaksanakan peranan Cook Helper disini adalah melaksanakan persiapan bahan-bahan makanan yang akan diperlukan dan juga membantu menangani pengolahan makanan atas arahan atasannya yang kedua memperiksa ala kart mempersiapkan kondimen breakfast, lunch, dinner, atau event membuat produk ala kart apabila produk tersebut sudah hampir habis dengan arahan atasan atau safe dan juga membantu atasan membuat orderan jika ada tamu yang memesan makanan serta membersihkan area kitchen Faktor yang mempengaruhi kinerja Cook Helper Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Cook Helper di kitchen yaitu faktor untuk Cook Helpernya sendiri yang pertama mental yang kedua food knowledge yang ketiga food knowledge yang keempat tanggung jawab yang kelima equipment yang keenam adalah timbo dan untuk departemennya menjadi supporting team dan juga cleaning lines tugas tanggung jawab Cook Helper tugas yang pertama adalah untuk preparation product dan melaksanakan persiapan-persiapan bahan makanan yang diperlukan sesuai dengan arahan atasan atau safe dengan mengikuti standar baku atau standar HACCP yang kedua sebagai second line commission dengan membantu pelaksanaan makanan yang akan diproses menjadi produk sesuai dengan mengikuti standar resepi yang ada yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesehatan area kerja atau kitchen kebersihan utensil, utility, dan equipment yang ada di kitchen yang keempat adalah mengkomunikasikan dengan atasan masalah operasional baik gambatan atau produk serta memastikan adanya stok barang yang masih tersedia di drystore chiller maupun freezer yang ada di hotel maupun yang berada di kitchen utama cara meningkatkan kinerja Cook Helper yaitu 1. mengikuti training secara berkala mengenai food knowledge maupun yang berhubungan dengan HACCP supaya terbiasa di lingkungan kerja dan menjadi tidak kaget apabila sudah bekerja nanti yang kedua, menyisihkan waktu untuk mengasah kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan kinerja di kitchen yang ketiga, meningkatkan teamwork untuk meminimalisir miscommunication saat bekerja pada pembahasan tugas akhir di atas saya sebagai pengulis dapat menyimpulkan peran kerja Cook Helper di kitchen yaitu membantu pekerjaan atasannya dengan menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan untuk mengolah makanan dari bahan dasar hingga menjadi suatu produk yang nantinya akan disajikan kepada tamu atau pelanggan yang kedua, preparation product sesuai dengan arahan safe atau atasan serta mengikuti standar resepi yang ada yang ketiga, untuk memprepare kondimen breakfast, lunch, dinner, maupun event selanjutnya, menjaga kebersihan area kitchen kebersihan utility, utensil, dan juga equipment penulis dapat menyarankan sebagai berikut dalam preparation product harus teliti agar memperlancar dan mempermudah proses pengolahan suatu produk yang ada di kitchen yang kedua, menghafalkan dan menguasai cara atau teknik pengolahan makanan yang baik dan benar sesuai dengan standar atau resepi yang ada yang ketiga, selalu mengecek kebersihan area kitchen dan juga equipment yang ada di kitchen yang terakhir mengikuti training yang diadakan oleh chef atasan safe atau atasan sehingga dapat menambah pengetahuan baru tentang kitchen dan juga mempertajam skill dalam mengolah suatu produk agar memperlancar kinerjanya selama bekerja di kitchen sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati